Artileri Roket 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 Daya tembaknya itu sangat besar dan hanya dalam waktu singkat. Dalam beberapa dekade sejak Perang Dunia Kedua, dua negara Amerika Serikat dan Uni Soviet terus mengambil peran dalam mengembangkan artileri roket sampai semematikan sekarang. Dan sekarang di Perang Ukraina sedang berlangsung adu kecanggihan artileri roket. Amerika Serikat mengirimkan HIMARS, roket artileri yang punya mobilitas tinggi di Ukraina. Sementara Rusia? Rusia sendiri punya TOS-1. Ini adalah roket peluncur Soviet yang bisa menggunakan hulu ledak termobarik yang cara kerjanya menyedot oksigen dari sekitar untuk menghasilkan ledakan bersuhu tinggi. TOS-1 dipasang di tank T-72. TOS-1 dirancang untuk menyerang posisi benteng musuh serta kendaraan dan transportasi lapis baja ringan, khususnya di medan terbuka. Dan secara konsep pengoperasiannya tidak jauh berbeda dengan sistem peluncur roket multilaras MLRS. TOS-1 dirancang oleh OMS Transmas, perusahaan teknik milik Rusia yang ada di Perang Dingin yang sangat terkenal karena memproduksi kendaraan lapis baja, seperti tank T-80. TOS-1 lalu dirancang dan dites pertama kali pada tahun 1988. Tapi sebenarnya dalam sejarahnya, gagasan artileri roket seperti TOS-1 yang dilengkapi hulu ledak pembakar dan termobarik muncul di tahun 1970-an. Alat tempur mulai dari kendaraan tempur, roket, dan kendaraan pemuatan baru dikembangkan sekitar awal tahun 1980-an, yang pengembangannya saat itu sangat dirahasiakan dalam jangka waktu yang lama. Dan sekitar tahun 2003, TOS-1 dengan varian TOS-1A Salt Sepiok mulai beroperasi dengan jangkaan tembakannya diperluas sampai 6 km, yang awalnya hanya 3,5 km. Lalu pada tahun 2020, Rusia memperkenalkan roket baru untuk TOS-1A yang punya daya jangkau lebih jauh dari pendahulunya, yakni sampai 10 km. Jangkauan minimum juga ditingkatkan dari 400 m menjadi 1.600 m. Sistem TOS-1 di era modern ini varian yang paling dikenal adalah TOS-1A Buratino. Di medan perang, reputasinya sebagai sistem artileri roket paling mematikan itu bukan tanpa alasan. Seperti yang sudah disinggung di awal tadi, sistem artileri roket multi laras ini mengusung amunisi pembakar dan termobarik dengan kaliber yang cukup besar, yakni 220 mm. Apa yang dimaksud dengan termobarik? Nah, senjata termobarik adalah bahan peledak berbahan bakar udara atau FAE. Di Rusia, senjata jenis ini biasa juga disebut dengan bom vakum. Secara sederhana, bom ini memanfaatkan oksigen di sekitarnya untuk memicu ledakan bersuhu tinggi, lebih tinggi dari bom konvensional. Jika bom konvensional, bahan peledaknya adalah campuran dari bahan bakar sekitar 25% dan pengoksidasi sekitar 75%, bom vakum menggunakan 100% bahan bakar. Dalam perkembangannya, bom vakum sebenarnya sudah muncul di era Perang Dunia Pertama oleh Angkatan Bersenjataan Nazi Jerman. Lalu, bom vakum ini dikembangkan oleh Amerika Serikat untuk digunakan dalam Perang Vietnam sekitar tahun 1970-an. Cara kerjanya terdiri dari dua fase. Fase pertama, bahan bakar menyebar di udara lalu meledak. Ledakannya lalu akan menyedot oksigen dari udara karena bom ini tidak mengandung bahan oksidasi. Setelah itu, terciptalah efek vakum atau hampa udara. Apa bahayanya? Bagi manusia, ini sangat mengerikan karena bisa langsung jadi abu ketika berada di pusat ledakan dan hampir tidak mungkin berlindung dari dampak destruktifnya. Makanya, penggunaan bom vakum disebut sebagai tindakan yang berbahaya dan merupakan senjata terlarang. Senjata ini bahkan disebut senjata paling mematikan kedua setelah bom nuklir. Bom yang dijuluki induknya semua bom dalam aturan internasional sebenarnya tidak secara jelas melarang untuk target sasaran militer. Tapi jika digunakan untuk menarget sipil, pelakunya bisa didakwa melakukan kejahatan perang dan termasuk sebagai kejahatan internasional. Sekarang, kita sudah punya gambaran kenapa Toswan sangat ditakuti di Ukraina. Baik, kita kembali ke Toswan. Dalam penerapannya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, adalah peluncur roket ganda jarak pendek yang dipasang di sasis tank T-72. Sejumlah tabung peluncuran disusun dalam tiga baris yang masing-masing terdiri dari delapan tabung. Jadi jumlah totalnya itu ada 24 tabung. Secara keseluruhan, bobot dari Toswan itu sekitar 45,3 ton. Punya panjang 9,5 meter, lebar 3,6 meter, dan tingginya 2,22 meter. Dan performa Toswan bisa menembakkan amunisi 30 putaran dalam waktu 15 detik. Karena merupakan peluncur roket jarak pendek, jarak jangkau sasarannya untuk Toswan itu tidak terlalu jauh, antara 3 sampai 5 kilometer. Sementara untuk Toswan-A, karena sudah diubah, bisa menjangkau sampai 10 kilometer. Mesin yang digunakan adalah V-84 diesel dengan jangkauan operasional 550 kilometer dan kecepatan maksimumnya mencapai 60 kilometer per jam. Sebagai bom mematikan Rusia, Toswan pertama kali diterjunkan di medan pertempuran saat perang Afganistan di akhir dekade 80-an. Lalu sistem peluncur roket ini digunakan juga dalam perang Cetsnya kedua. Sementara untuk varian Toswan-A, digunakan pertama kali dalam pertempuran di Irak oleh tentara Irak untuk merebut kembali Jurf Al-Sakar dari pasukan ISIS di tahun 2014. Toswan juga aktif di Suria tahun 2015 yang digunakan oleh pasukan Angkatan Darat Suria melawan pemberontakan di Hamar. Tahun 2016, senjata ini juga digunakan melawan pasukan pemberontakan di Pegunungan Latakia. Azerbaijan juga menggunakan Toswan-A untuk melawan tentara pertahanan Nagorno-Karabakh di tahun 2016. Selama invasi Rusia ke Ukraina, unit yang digunakan adalah Toswan-A. Di medan perang Ukraina, senjata ini digunakan untuk menargetkan posisi musuh yang berlindung di dalam parit maupun perlindungan lainnya. Toswan juga digunakan pasukan Rusia untuk menyerang beberapa pembangkit listrik di kawasan pedalaman Ukraina untuk memutus pasukan listrik di beberapa daerah Ukraina. Roket ini sama sekali tidak bisa digunakan dengan asal. Karena kemampuan hulu ledak amunisi dari Toswan yang bisa membakar apapun dengan suhu yang sangat tinggi. Bisa dibilang, Toswan jadi salah satu senjata paling brutal yang diturunkan Rusia di perang melawan Ukraina. Dan sampai sejauh ini, tidak ada cara untuk melawan senjata berbahaya Toswan. Terbukti, Toswan sudah menyebabkan kerusakan yang signifikan di medan perang. Gelombang ledakannya lebih lama bertahan daripada ledakan konvensional. Nah, apakah Toswan benar-benar tidak bisa ditaklukkan? Sebenarnya bisa. Hanya ada satu cara untuk melawan senjata ini. Cara tersebut adalah militer Ukraina harus dengan cepat mendeteksi keberadaan Toswan dan menghancirkannya sebelum mulai beraksi atau sebelum mencapai zona perang. Karena jika artileri ini sudah menembakkan roketnya, semuanya selesai. Dalam beberapa kasus, cara tersebut efektif. Sebagai contoh, pasukan khusus Ukraina sukses menghancurkan Toswan-A dengan menggunakan drone Pegas Kamikaze pada Juli 2023. Di bulan yang sama, petani Ukraina juga menarik satu unit Toswan yang berhasil dilumpuhkan. Kemudian, pada tanggal 3 September, giliran pasukan Ukraina dari Brigade Mekanik yang menggunakan drone Achilles berhasil menghantam bagian atas peluncur rudal dan terjadi ledakan setelahnya. Yang menariknya, Toswan yang harganya sekitar 6,5 juta USD atau sekitar 100 miliar rupiah justru harus takluk oleh drone yang harganya hanya 450 USD. Toswan, yang merupakan senjata termobarik sebenarnya juga bukan tidak punya kelemahan. Senjata termobarik adalah senjata yang membutuhkan oksigen untuk meledak. Makanya, bom ini tidak efektif jika digunakan di bawah air atau pada ketinggian tertentu atau pada saat cuaca buruk. Selain Toswan, kabarnya Rusia juga punya versi yang lebih baru dan lebih mengerikan, yakni Tos-2. Tos-2 tetap menggunakan roket yang sama dari sistem sebelumnya. Jarak tembak maksimumnya juga sama. Bedanya, sistem ini sudah tidak menggunakan sasis lapis baja T-72, tapi menggunakan kendaraan segala medan 6x6 EURAL 637060120. Ini adalah versi lebih ringan, lebih murah, dan lebih mobile daripada pendahulunya Toswan. Selain itu, Toswan juga lebih cepat dari pendahulunya, bisa sampai 100 km per jam. Ya, meski begitu, Tos-2 sebenarnya tetap tidak bisa menandingi Toswan atau Toswan-A dalam hal perlindungan lapis baja. Tapi, Tos-2 sekali lagi, lebih mobile, dan dapat dengan cepat menyebar di arena pertempuran. Kendaraan peluncur bisa berhenti dan menembak target yang terlihat dalam waktu 90 detik saja. Kendaraan juga punya kabin tambahan yang bisa menampung awak sekitar 5 orang. Dan semua prosedur penembakan dilakukan dari dalam truk, yang berarti dapat melindungi pasukan terkena tembakan musuh. Sistem ini disebut belum beroperasi secara operasional. Tapi kabarnya, di perang melawan Ukraina, militer Rusia juga menurunkan Tos-2. Rusia menyebut, kalau Tos-2 dikirim ke Ukraina untuk melakukan uji coba dan evaluasi. Meski konvensi PBB melarang senjata jenis ini dengan alasan sifatnya yang tidak pandang bulu sampai berpotensi mengakibatkan korban sipil. Anehnya, ada empat negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan Inggris ternyata punya senjata ini.